Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa shukran lillah Assalatu wa shalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Amma ba'da Puji syukur kehadirat Allah SWT Juga salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad SAW Balik lagi sama aku Hanafi di Akademi Tahsin Gimana nih kabarnya sahabat Quran semuanya? Alhamdulillah semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat ya Kita balik lagi masih membahas di T yang pertama yaitu tilawah di buku TTG Tilawah Tajwid dan Ghorib dari Walfa tentunya Kita alhamdulillah masih bahas tentang bab kedua ya Tentang huruf sukun atau huruf yang mati ya Langsung aja kita buka di halaman 70 Nah di halaman 70 ini adalah huruf Sin ya Materi fokus bahasanya adalah huruf Sin Yang sukun tentunya atau mati Nah gimana cara bacanya langsung aja kita praktekkan Pertama kali di judulnya atau kotak paling atas As, Is, Us Nah disitu kita bedah ya bagaimana cara baca Sin yang benar Pertama huruf Sin adalah huruf yang udah kita bahas di makharijul huruf ya Atau tempat keluar hurufnya Sin itu sendiri ada dimana? Iya bisa tuliskan di kolom komentar ya yang masih ingat Nah Sin, Sin Temannya ada Sode sama Zai Nah sekarang kita bahas ketika dia sukun atau mati Maka sifat yang paling menonjol yang paling terdengar adalah Sifat Rukhawah ya Atau mengalirnya suara ketika melafalkan huruf Sin apalagi saat mati atau sukun Jadi ada aliran suaranya As, Is, Us Nah kita bahas potensi kesalahannya dulu yang sering terjadi Yang pertama adalah aliran suaranya yang terlalu cepat atau terburu-buru Sehingga sedikit sekali suara yang keluar atau mengalir tersebut Sifat Rukhawahnya kurang diberikan haknya Contoh yang salah seperti ini As, Is, Us As, Is, Us Nah As, Is, Us Jadi keburu-buru berhenti sebelum memberikan sifat Rukhawahnya atau aliran suaranya tadi Kurang tepat ya Yang tepat seperti tadi As, Is, Us Nah berikutnya kesalahan atau potensi salah yang kedua adalah Ini paling umum kesalahannya Yaitu memantulkan huruf Sin ketika mati ya Padahal huruf Sin bukan termasuk huruf Kol Kolah Atau tidak boleh dipantulkan Contoh yang salah seperti ini As, Is, Us Nah biasanya kalau huruf Sinnya itu sendirian Maksudnya tidak ada huruf yang menyertai setelahnya Itu biasanya sih kendala yang kedua ini kurang sering terjadi Tapi yang sering adalah ketika ada huruf berikutnya Baru tuh mantul-mantulnya sering terdengar Langsung aja kita praktekan di baris yang pertama Kita contohkan dengan contoh yang salah dulu ya As, As, Lama Nah sahabat Quran bisa jeli ya Bisa dengarkan dengan seksama bagaimana bunyi Sin ketika sukun atau mati itu Ada bunyi E-nya Artinya itu mantul Dan itu tidak tepat Coba dengarkan lagi As, As, Lama As, Lama Ya Ini karena pengaruh dari huruf setelah Sin mati itu Yaitu huruf Lam atau huruf apapun yang hidup ya Biasanya itu mempengaruhi dia jadi mantul-mantul ya Atau Tawalud Itu tidak tepat Contoh yang tidak tepat berikutnya Masih di baris pertama As, As, Fala As, Fala Nah itu juga sama mantul-mantul ya Baik sekarang kita contohkan Cara baca huruf Sin ketika mati dengan bacaan yang benar Insya Allah Baris pertama As, As, Lama As, As, Fala Nah jadi alirkan dulu Sifat atau hak dari sifat rokhawah di huruf Sin itu Mengalirnya suara Dialirkan dengan sempurna Baru lanjutkan bacaan atau huruf setelahnya Nah gitu ya Berikutnya baris kedua Nah sekarang kita praktekan di baris keempat Di bacaan yang agak panjang dikit ya Walahu aslama Nah ini disini belum dituliskan tanda layarnya atau tanda panjang ya Ketika hak domir ini Yang berharakat bertanda baca Dommah terbalik Ya bertemu dengan hamzah Ya yang dibawa oleh alif Itu harusnya panjang Tapi karena belum dibahas Biar gak memberatkan sahabat Quran dulu Yang masih belajar di bab dua ini Sehingga dituliskan sedemikian rupa ya Berikutnya Kala aslamtu Wabil islami dinan Alayha tis'ata asyara Wahusnu thawabin Kanu muslimina Wazadahu bastatan Yastawiyani mathalan Nah seperti itu ya Huruf sin yang mati Kalau begitu Maka cukuplah bahasan kita Di bahasan huruf sin yang mati Kalau sahabat Quran punya unek-unek Atau pernah denger Punya pengalaman pribadi Atau pernah denger Santrinya kah Atau anak didiknya Atau siapapun teman-teman Yang baca sinnya itu Ada kendala yang belum kita sebutkan tadi Kesalahan-kesalahan yang bisa tuliskan di kolom komentar ya Insya Allah kita akan membantu kasih solusinya Barakallahu fikum Oh iya jangan lupa untuk subscribe dulu Channel Akademi Tahsin Hidupkan notifikasi atau loncengnya Biar sahabat Quran semua Gak ketinggalan kalau kita upload video-video terbaru Jangan lupa juga untuk share dan like video ini Komen di bawah kira-kira konten menarik Apa yang bisa kita sajikan Buat sahabat Quran semuanya Biar tetap semangat belajar Quran Bareng Akademi Tahsin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih